Amin, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, salun Minggu ini minggu luar biasa, katakan Tuhan luar biasa Kalau Tuhan luar biasa kita harus jadi orang yang luar biasa Katakan saya harus luar biasa Lebih keras lagi, saya harus luar biasa Karena saya punya Allah yang luar biasa Saudara ku, minggu ini kita masuk dalam tema, satu tema kecil yaitu carilah Tuhan Sama-sama bilang, carilah Tuhan Saudara, Masmur 27 ayat 8, satu ayat saja kita baca bersama-sama Masmur 27 ayat 8 dengan keras kita baca Jadi 1, 2, 3 Hatiku mengikuti firmanu, carilah wajahku, maka wajahku ku cari ya Tuhan Sekali lagi dengan suka cita baca Hatiku mengikuti firmanu, carilah wajahku, maka wajahku ku cari ya Tuhan Cari Tuhan itu firman Allah, perintah Tuhan Cari Tuhan itu bukan perintah gereja Cari Tuhan itu bukan perintah sebuah organisasi gereja Cari Tuhan itu adalah firman Allah Dan Masmur mengatakan, kalau firman Allah bilang cari, maka saya harus cari Siapa yang dicari, tentu satu, Tuhan Allah Ada amin Saudara-saudara, ayatku yang diberkati Tuhan Saya masih ingat ada lagu lama, lagu tua Yang berkata begini Cari apa di dalam dunia sekarang Cari apa di dalam dunia sekarang Cari dunia tentu binasa lebih baik Cari Yesus yang penuh cinta selamanya Saudara-saudara cari apapun di dalam dunia ini tidak dapat Kecuali Anda cari Tuhan, Anda dapat sesuatu yang luar biasa Kasih tepuk tangan itu Tuhan Yang kedua, ada lagu juga mirip-mirip Gunung tinggi ku naik, naik, naik Mencari Sekarang orang naik ke gunung untuk cari bimu Kelembah curang ku turun, turun, turun Mencari Dharma Kira-kira dapat lagu itu mengatakan Pada akhirnya Dharma Tiada ku dapat dijual Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan Saudara-saudara carilah Tuhan Kenapa cari Tuhan? Cari Tuhan itu penting sekali Pertama karena firman Allah mau Yang kedua, saudara tahu Bahwa cari Tuhan itu sangat-sangat luar biasa Pada intinya khutbah saya ada empat Yang pertama Arti mencari Tuhan Yang kedua Bagaimana kita cara cari Tuhan yang benar Dan yang ketiga Kapan harus kita cari Tuhan Dan yang paling penting Yang paling kita suka adalah Untuk apa kita cari Tuhan Jadi ada empat hal yang saya mau sampaikan dalam Tema cari Tuhan ini Pertama Arti cari Tuhan Kedua Bagaimana cara cari Tuhan yang benar Kapan kita bisa Kapan waktu yang tepat cari Tuhan Dan untuk apa kita cari Tuhan Saudara tahu empat hal ini Sebab itu penting Saudara masih ingat Saya bikin cerita beberapa bulan Mungkin tahun yang lalu Saudara masih ingat Tentang Satu keluarga dengan Lampu Petromaknya Saudara masih ingat Cerita itu Siapa yang masih ingat Kalau saudara ingat Itu ada keluarga yang bertengkar Biasa keluarga kalau bertengkar Salim dia Suami istri dia Kemana-mana dia Bertemu di dapur Dia Bertemu di ruang tamu Dia Kecuali pendeta Dan berlumpung Dumpung kamu Tapi kalau Bekelahin dia Suami dia Istri dia Yang paling kasihan Anak Mata bermangat Aku Mata berdapetan Dan dalam cerita itu Kalau saudara ingat Karena istrinya dia Suaminya pikir Aduh bagaimana cara Supaya Sua istri ini Jangan dia Istri itu Begitu Kalau dia masih Cerewek Kalau dia Sumpiam Itu hati-hati Saudara Mujur Ngomong pun Dia tidak Muka asap Diam Seolah-olah Bisuk terjadi Dia tidak Bisuk Tapi kalau Dia Sumpiam Ya Diam Dan satu Waktu suami ini Berpikir Bagaimana cara Supaya istri Bisa bicara Dan akhirnya Suaminya Menyalakan Yang namanya Lampu serongki Di siang Jam 12 siang Sambil keliling Cari sesuatu Istrinya berpikir Bagi Laki Siap-siap Kasih menyala Lampu Petroma Ini siang Terang Beneran Kenapa harus Kasih menyala Semakin Siang Semakin Suaminya Cari Di bawah Kolong Tempat Di ruang Tanggung Di mana Istrinya Sambil perhatikan Dia Mau omong Gengsi Karena sudah Tiga hari Tidak Mau Teguh Gengsi Karena sudah Empat hari Dia tidak Mau Tapi Ya dasar Suami Dia terus Cari Sesuatu Sampai Satu waktu Istrinya Jengkel Dan berdak Bapak Lu gila Oh Siang-siang Begini Lu kasih Menyala Lu cari Apa Lalu Suaminya Berkata Kita cari Suara Yang gila Biasanya Yang kita cari Itu berharga Saudara Pernah cari Suara Yang tidak Berharga Pernah Sampah Saudara Punya Sampah Bekas Permen Karet Luda Yang tidak Sikat Berapa Hari Saudara Bung Lalu Selesai Apakah Saudara Simpan Baik-baik Di celana Bungkus pakai Lencu Harga 200 ribu Lalu Saudara Simpan Baik-baik Dan berkata Ini buat Di musim Tidak ada Yang namanya Tidak berharga Dia mau Jatuh di jalan Anda tidak Tapi Sepotong Emas Sepotong Emas Satu gram Sekalipun Kalau dia jatuh Saudara Pernah Berkata Bias Banyak Itu betul Betul Anda Kaya Yang namanya Emas Yang berharga Saudara Tidak Akan Biar Pasti Saudara Cari Mengapa Orang Tidak Cari Tuhan Karena Mungkin Bagi Dia Tuhan Tidak Berharga Kalau Saudara Sadar Bahwa Tuhan Itu Berharga Emas Saja Berharga Anda Cari Baju Yang Mahal Saja Anda Cari Tiba Tiba Saudara Ingat Oh Ya Pada Dita Um Bar Dita Coba Pulang Bisa Cari Mungkin Sekarang Saudara Sedang Berbikir Kalau Saudara Pulang Cari Cari Dan Tidak Dapet Saudara Marah Kiri Kanan Marah Kiri Kanan Marah Kiri Kanan Ini Baju Mahal Tidak Pernah Pak Lelaki Bilang Dasar Otak Semua Lain Sinu Sinu Kenapa Lu Bilang Begitu Mama Sinu Bako Itu Hari Mama Puade Datang Mama Sukas Oh Biasanya Berharga Gitu Kita Cari Bahkan Ada Beberapa Ibu Ibu Terlalu Berharganya Robik pun Kiri Sipat Laki Sumara Pun Enak Di Badan Memang Enak Di Badan Tapi Tidak Enak Di Mata Suara Robik Lebak Bola Kita Sudara Pakai Luar Biasa Selalu Ada Yang Berharga Yang Kita Simpan Kita Cari Baik Baik Ada Tapi Sayangnya Pada Waktu Bicara Tentang Tuhan Yang Penting Tuhan Itu Bukan Hanya Penting Tuhan Itu Berharga Tapi Berapa Banyak Orang Mau Cari Tuhan Saya Mau Tanya Berapa Banyak Yang Menyadari Tuhan Itu Penting Tuhan Itu Berharga Tapi Berapa Banyak Orang Mau Cari Tuhan Kita Mulai Apa Arti Mencari Tuhan Saya Buka Kamus Bahasa Bahasa Desa Sederhana Dia Bilang Kata Mencari Itu Berusaha Untuk Mendapatkan Berusaha Untuk Mendapatkan Kalau Menurut Saya Saya Bikin Definisi Cari Artinya Berusaha Mendapatkan Bukan Hanya Sampai Dapat Tapi Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Akal Dan Pikiran Serta Roh Dan Jiwa Untuk Mendapatkan Tuhan Dan Sesuatu Itu Menurut Saya Menurut Saya Bukan Cari Itu Bukan Berusaha Mendapatkan Sesuatu Tetapi Atau Mendapatkan Sesuatu Tetapi Saya Menambahkan Cari Artinya Berusaha Mendapatkan Atau Berusaha Sampai Dapat Dengan Cara Sekuat Tenaga Menggunakan Akal Pikiran Serta Roh Dan Jiwa Kita Untuk Mendapatkan Tuhan Dan Sesuatu Itulah Definisi Saya Arti Cari Kira-kira Demikian Gunakan Semua Yang Kita Punya Untuk Kita Mendapatkan Tuhan Dan Sesuatu Yang Kita Perlukan Yang Kedua Bagaimana Cara Kalau Sudara Sudah Tahu Cari Tuhan Adalah Berusaha Jadi Cari Itu Bukan Bukan Sekedar Duduk Duduk Dia Cari Tuhan Itu Ada Satu Usaha Dari Sudara Untuk Mencari Tuhan Sudara Tidak Bisa Bila Cari Tuhan Itu Santai Tidak Kata Cari Butuh Pikiran Butuh Akal Yang Benar Butuh Hati Yang Benar Untuk Bisa Cari Sebab Begini Sudara Kita Akan Masuk Poin Yang Kedua Bagaimana Cara Mencari Tuhan Yang Benar Sudara Tahu Cara Cari Itu Menentukan Apa Yang Anda Cari Sekali Lagi Cara Cari Anda Menentukan Apa Yang Anda Cari Saya Kasih Contoh Tapi Sebelumnya Mari kita Baca Dulu Mas Sebelum Bagaimana Cara Mencari Tuhan Sekali lagi Saya Bikin Inlustrasi Bahwa Tadi Saya Bilang Apa Cara Cari Menentukan Hasil Cara Cari Menentukan Hasil Kenapa Maaf Kenapa Banyak Orang Menyesal Atas Perkawinan Mereka Karena Mereka Salah Cari Mereka Gunakan Cara Yang Salah Untuk Mencari Biasanya Orang Menyesal Dalam Perdikahan Karena Dia Cari Hanya Menggunakan Satu Cara Apa Mata Makanya Setiap Perdikahan Saya Sering Tanya Lu Mau Menikah Apa Lu Suka Selalu Yang Di Hubungkan Dengan Apa Fisik Betul Tanya Pabak Mencari Dengan Cara Yang Salah Yaitu Selalu Dengan Apa Mata Makanya Selalu Muncul Apa Peng Pilihan Rupanya Ternyata Ternyata Kenapa Sudara Menyesal Karena Sudara Sadar ternyata saudara cari dengan hanya satu cara yaitu apa? mata tinggi ganteng, kumis, persis lalu saudara mengatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan lalu waktu saudara berjalan di jalan di jalan yang waktu, saudara baru sadar bahwa itu hanya maaf, itu hanya topeng, itu hanya manipulasi dan saudara bergesa tapi saudara cari yang kedua saudara punya barang berapa mata untuk mencari dua, yang kedua saya mau kasih tau saudara, cari dengan lebih banyak mata apa itu? matanya dulu, saya bisa mau mata ini yang saya maksudkan cari lebih banyak mata mata orang tua kita adalah mata kedua setelah kita saya selalu bilang, kalau orang tua bilang no, lebih baik sudah pikir baik-baik betul ya, kalau orang tua bilang tidak lebih baik yang baksa, karena Tuhan bisa pakai mata itu mata saudara tidak bisa melihat laki-laki ini sebenarnya tapi mata orang tua bisa lihat ini laki-laki yang sebenarnya jadi gunakan mata sebel masih kurang pakai mata yang orang lain kawan ini kan lukung kawan ini kan lukung kawan itu akhir-akhir di gagal kita mau tanya lu mau jawab si sumbunya inilah laki-laki laki-laki pemodel si sumbunya kan mana sudah puas teman sudah oh begini memang dia saudara terkait dia royal dia suka memberi tapi dia agak kepalangan sedikit dan dia punya maho sedikit saudara berhati-hati dia maho sedikit dia lawan apalagi Mata sudah dipakai teman Mata yang mana lagi Mata hamba Tuhan Kalau hamba Tuhan Kutbah disini berkata Terang dan gelap kita bisa ketemu Jangan paksa Kalau sudah pendeta bilang tidak seiman Jangan paksa Itu mata dari hamba Allah Cara cari dan tentukan hasil Kalau begitu cari yang benar-benar Bapak pendeta sederhana Tadi saya bilang cari dengan akal Cari dengan mata Cari dengan akal Jangan hanya dengan hati Jadi sekali lagi Cari dengan mata Cari dengan akal Cara jangan hati Kemungkinan saudara tidak cincu Cari mata baik Gagal itu penting Masalahnya menghasilkan keturunan selanjutnya Saudara bayangkan jelek ketemu jelek Hasilnya hancur Jelek kalau cari lebih ganti itu mata Sudah betul Cari lewat hati Kadang-kadang hati saudara Sebenarnya ada bicara Iya ya Ini anak kelihatan baik Yang sering dikatakan Betul kurang nyaman Tapi kadang-kadang ketemu paksa Tuhan sudah kasih rasa tidak nyaman Semua diatur semua Saudara mau kebakian Sudah mulai tidak nyaman Saudara pergi ke sekolah Dia ganggu Saudara mau kuliah Dia ganggu Itu sudah tidak nyaman Sedikit-sedikit bertengkar Waktu pacaran Apalagi dia kebuak Saudara waktu pacaran Sebenarnya itu rasa tidak nyaman Itu mata yang Tuhan kasih Jadi saudara lihat ini Mata lalu apa Tadi saya bilang Hati Akal Jadi saudara lihat Secara akal masuk tidak dia Dan yang paling penting Coba hati Kadang-kadang orang hanya main mata Dan main hati Masalahnya kita suci Akal jadi mati Mau dia rusak Mau dia hancur Eh sudah Bapak Bisa terlanjur cinta Tidak bisa Harus lihat dengan cara apa Cari dengan cara apa Minimal tiga Mantap Hati dan akal Kalau tidak Hasilnya Mengecewakan Demikian dengan Tuhan Dalam mencari Tuhan Ada caranya Saudara Cari ikan itu punya banyak cara Ada menggunakan pancing manual Saya dulu masih ingat Pancing manual itu adalah Menggunakan senar Kair mata kair Dan umpah Bisa Tapi yang paling yang kami dapat Adalah ikan sebesar Kalaupun dapat sebesar Dan itu harus ditarik satu persatu Betul ya Datang kecanggihan Orang kenal dengan dulu Pukat harna Kalau sudah lima jam Maka lima ekor Tapi Dia menggunakan pukat harinau Sama-sama satu jam Sekali dia tarik Kelibuan ekor Lihat Cara cari berbeda Hasilnya pun berbeda Saudara lihat Di dalam Tuhan Kata cari Banyak orang bertanya Iya carinya bagaimana Al kita pun jelaskan Cara carinya Mari kita lihat Cara cari menentukan hasil Anda cari bagaimana Cari Tuhannya Mari kita lihat Cara cari Maskur 119 Ad yang ke 10 Ini cara cari Tuhan Masur 119 Ad 10 Berkata apa Saudara dengan Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang Berkenan kepada Allah Sebab Barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya Bahwa Allah ada Dan dalam Dan bahwa Allah Memberi Upah kepada Saudara lihat ini Baca sama-sama Orang yang Sungguh-sungguh Mencari Cara carinya beda Saudara bisa duduk Sama-sama dalam gereja Baku yang sama Warnanya sama Gereja namanya Saya sama Pendeta yang kotba sama Yang nyanyi di depan sama Tapi cara anda mencari Itu berbeda hasilnya Satu hal kita bilang Cari dengan Sungguh-sungguh Bukan main-main Maaf Makanya Minta maaf Kadang-kadang Ya saya sudah cukup Menanggir itu Berubah Saya harus berubah juga Dulu ketika saya lihat Orang bermain Dalam gereja jujur Saya menangkan dengan mata Lalu saya tunggu Siapapun dia Tapi sebenarnya Tidak perlu Kalau anda sadar Bahwa cari Tuhan Bukan hanya firman Tapi cara carinya Menentukan Satu Harus lagi Beri kesungguhan Sungguh-sungguh Dengan firman Allah Sungguh-sungguh Tak firman Allah Sungguh-sungguh Mencintai Tuhan Itu yang akan Menghasilkan anda Berjumpa Tuhan Dan kalau anda Ketemu Tuhan Nanti kita lihat Proses terakhir Apa yang anda dapat Ketika mencari Tuhan Dengan cara Sengguh-sungguh Amin Insya Allah Tidak bisa Tak maaf Seperti tahun-tahun Kemarin Yang penting Saya hadir di gereja Yang penting Saya penuhi Bangung Yang penting Saya memanasi Tempat Dulu gereja Anda tidak dapat Tak maaf Saya senang Anda hadir di gereja Saya senang Karena doa Saya terjawab Bersama para pendua Di Jumat kami Senang anda hadir Tapi akan membuat Tuhan lebih senang Ketika Kucari dia Dengan kisungguhan Orang yang Sungguh-sungguh Tidak akan bermain-main Dalam iladah Orang yang Sungguh-sungguh Tidak akan Didorong-dorong Dari luar Ayo Menyembah Tuhan Tidak perlu Didorong oleh Sung leader Mari kita tepuk Tangan Mari kita Angkat tangan Mari kita Melombak Dutuh Tuhan No Orang yang Sungguh-sungguh Biasanya Inisiatifnya Selalu ada Pernah Sudara Waktu ingat Oktumasi pacaran Karena sudara Cinta Seorang wanita Seorang pria Sungguh-sungguh Ada yang mengajari Anda caranya Sampai bahkan Cara yang salah Pun Tidak perlu Diajar Anda melakukan Contoh Bapak Tuhan Larang kita Pecah Boleh sekarang Tidak boleh Jangan ketemu lagi Tapi tiba-tiba Mama Tuhan Dan Bapak Tuhan Nenek meninggal Di Roti Jangan rumah Baik-baik Tidak boleh Ada satu Manusia Apalagi Lagi Butas Tapi sudara Tahu Mama Tuhan Baru beli tiket Baru 5 menit Disu tempon Datang Sudara Tiga hari Sudara Yang diberkati Ini fakta Bahwa ternyata Cari itu butuh Kesungguh Ada amin Yang kedua Ibrani pasal yang ke-11 Saat yang kena Masih Mirip-mirip Ibrani pasal yang Tadi Mas Murya Sekarang Ibrani Selalu Tetapi tanpa Ibrani Tadi saya baca Ibrani ya Tadi saya baca Mas Murya Sekarang saya baca Ibrani pasal 11 Ad 6 Tetapi tanpa Iman Ini sudah Sebenarnya Mas Murya 119 Ad 10 Sudah Sayang Mas Murya 119 Ad 10 Tadi itu Bukan Mas Murya 119 Tapi Ibrani 11 Ad 6 Nah satu saja Dua tawar Ini saja Dua tawar Ini yang paling lengkap Ini yang paling lengkap Cara cari Tuhan Dan umatku Yang atasnya Namaku disebut apa Satu Merendahkan diri Cari Tuhan itu bukan kesombongan Bukan tinggi hati Orang cari Tuhan tidak sombong Orang cari Tuhan tidak akan tinggi hati Ada amin Ciri khas adalah satu Dia selalu rendah hati Maksudnya begini Dia selalu menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa Jadi kalau saudara ada di dalam gedung gereja Ibadah Tapi kalau saudara masih merasa ada sesuatu kelebihanmu Anda bukan cari Tuhan Sebab orang yang cari Tuhan selalu punya hati yang rendah Bahwa dia tidak ada apa-apanya Itu sebabnya dia cari Tuhan Kenapa anda disini Karena anda sadar bahwa hidup saya tidak ada Tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan Saya tidak mampu melangkah satu langkah pun Tanpa Tuhan Anda sadar itu Bahwa itu sebabnya anda cari Tuhan Amin Masih ingat waktu kita masih sekolah Kenapa kita cari mama papa Karena kita sadar Bahwa kita belum bisa menhasilkan uang Kita cari Kita sadar bahwa yang topang uang demo saya Yang topang uang jajan saya Yang topang uang pendidikan saya adalah mama papa Sehingga pagi-pagi Apapun kita sudah cari Tapi kita akan cari mereka Untuk mendapatkan topahan keuangan Demikian dengan Tuhan Kita harus rendah hati Dan mengatakan Saya tidak ada apa-apa Tanpa Tuhan Saya nati Saya bukan samti Saya nati Tanpa Tuhan Kalau saudara sudah mulai ada sesuatu Rasa diri lebih Saudara tidak akan menemukan Tuhan Yang kedua dia bilang apa Berdoa Tentu berdoa ini bukan hanya berdoa Sekedar berdoa Alasan tadi Berdoa dengan sungguh-sungguh Waktu orang berdoa Saudara berdoa Sungguh-sungguh Waktu anda berdoa Anda sungguh-sungguh Alkitab bilang Nanti sudah lihat ayat terakhir Tuhan menampakkan dirinya Tidak susah cari Tuhan Kalau kau cari dengan sungguh-sungguh Apalagi berdoa dengan sungguh-sungguh Amen Amen Sebesar Jangan berdoa main-main Jangan berdoa sambil Baki risatu Baki risatu Saya gembal Penentaran saya Murah dan berdoa Bapak Tuhan Aduh kesian sekali Lain kira soalan Kalau saudara mau kasih persembahan Boleh colek Kalau saya lupa bawa persembahan Biasa pas dua saya colek Dia sudah mengerti Kasih persembahan Tapi saat berdoa Kalau bisa Jangan colik sana Colik sini Tidak ada kata Amen Sering saya bilang Berdoa saudara tidak colik Mata saudara Masalahnya Mata saudara tidak fokus Orang ada berdoa Solution Suara mata tidak fokus Sering saya bilang Dia lihat semua Kemarin tidak ada wati Kenapa itu lama-lama Bapak belum bilang Fokus kita Kadang-kadang Tidak pada Tuhan Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Dengan rohnya orang Sering Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Dan rohnya orang Amin Tidak ada hubungannya Dulu Kita sudah bisa Tidak Saya tahu itu Mengganggu saudara Tapi tolonglah Itu sebabnya Saya dirimu Kalau saya sudah Terganggu Lebih baik Saya tutup Supaya aman Tutup mata Tidak dianjurkan Waktu saudara Berdoa Apalagi ketika anda berdoa Untuk orang gila Jangan tutup mata Sebab saya pernah lihat Pada orang berdoa Tutup mata Dia tampil Katanya Kalau dua orang gila Jangan tutup mata Selalu buka mata Selalu waspada Kalau saudara tidak Bahaya Bahaya Sebab saya Dengan cerita Ada orang Stress Didoakan oleh pendeta Pendeta buka dan buka Mari kita doa Untuk orang stress Pas dia tutup mata Jangan tutup Semua rocak Pergi dalam Nabi Semua sepanjang Pas buka mata Dia ada bercerita Di luar Bukan rohnya yang pergi Orang gilanya yang pergi Saya mau bilang Sama saudara Kalau itu Mengganggu lebih baik Sudah tutup mata Amin Tapi kalau saudara Sudah biasa Konsentrasi Oh pendeta Mau badai apapun Saya tetap buka mata Konsentrasi Saya tetap tinggi Puji Tuhan Tapi jalan-jalan Ada Ada Jadi Sudah berdoa Berdoa yang Sungguh-sungguh itu Mencari Tuhan Dan mencari Wajah Sudah tahu Cara cari Tuhan Itu cari wajah Tuhan Kenapa tidak Menggunakan kakinya Tuhan Jika sama saudara Yang tadi memang Bisa Kenapa tidak Cari tangan Tuhan Tuhan Bisa penungguh Selalu Tuhan 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 Cari wajah Tuhan Selalu bicara tentang karyanya Berkatnya Mujisannya Tidak perlu cari itu Cari wajahnya Anda dapat tangannya Saya selalu bilang Cari wajah Tuhan Dapat tangannya Cari wajah Tuhan Dapat berkatnya Dapat karya Karya Tuhan Tapi cari karya Tuhan Belum tentu Dapat wajah Ada 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 Kan tadi kembali Saya bilang Cari jodoh Itulah Orang sedih Wajah Terlihat tangan Pertama wajah Pernah ada Sudara nikah Ditanya Saya belum pernah Sudara pertama Melihat itu Apa yang melihat Kukunya Waduh Baik kalau kuku ini Kalau kuku ada hitam Itu pupuk Bisa dipakai Maka hancur-hancuran Tapi selalu yang dilihat Pertama Wajah Ada Kedua apa Sudara Kedua apa Setelah wajah Dompetnya Wajah gak ada Dompet Kosong Mau bikin apa Sudara kita tidak ada hubungan Tapi maksud saya gini Cari wajah Tuhan itu penting Katakanlah Cari wajah Tuhan itu apa Penting Lalu apa Berbalik dari jalan yang jahat Sudara-sudara ini Ini bentuk cari Tuhan Cari Tuhan tidak bisa Sudara tetap Maaf Maaf saya bicara apa Anda Anda tidak bisa bilang Saya cari Tuhan Tapi Anda tidak Masih main-main dengan dosa Anda tidak bisa bilang Anda cari Tuhan Tapi Anda tetap Tinggal di dalam dosa Anda tidak bisa bilang Anda cari Tuhan Tapi hidupmu tidak Mau dibulihkan Tuhan Anda tidak cari Tuhan Canda orang cari Tuhan Adalah hidupnya Mau diubahkan Tuhan Amen Kita belum sempurna Tapi ada kerinduan Untuk diubahkan Tuhan Tapi kalau sudara datang Sama saja Saya ragu pencarian Sudara Imanmu tetap Sama saja Tidak pernah bertukung Saya ragu Dengan pencarian Sudara Karakter kita tidak berubah Saya pikir Saya ragu Dengan pencarian kita Sebab mencari Tuhan Itu dikatakan Dia harus berbalik Dari jalan-jalan yang Dulu punya istri empat Sekarang bukan bilang Wah dulu empat Tepuji Tuhan Sekarang tiga Tidak Ada amin Sudara sudah bilang Sudara cari Tuhan Dari empat Tiga saat Amin Ini bukan hanya berlaku Tidak sudah menikah Sudara yang masih pacaran Sudara takut Tuhan Satu-satu Jangan buka BRI Di mana-mana Oh ya pura ada Kalau gufu ada ATM itu kau Sudara harus berubah Ada amin Dari kakek Jadi tidak kakek Tahu kakek Kakek itu kikir Bagi sudara tidak mengerti Kakek kikir Ada amin Katanya Terlalu kakek Sampai dosa pun Dia tidak menyerahkan Kepada Tuhan Orang terlalu kakek Sudara-sudara Satu waktu ada cerita Mengenai orang kakek Berhati-hati Satu waktu ketika Naik Kalau sudara ke Surabaya Ke Jawa Ke Jakarta Biasanya Kalau sudara Dunggu Bimbers Itu akan ada Barang-barang Yang dititikkan Di Atas pangkuan Yang sayang anak 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 Bolboi di ke sitiga Yang sayang anak Yang sayang anak Krik di ke sitiga Yang sayang anak Dia kasih dari Bis duduk Paling belakang Sampai muka Tapi dia tahu Ini banyak Jadi dia sudah tahu Karena dia biasa Kuliah di Jawa Jadi dia tahu Ini tidak boleh Dia tidak Ambil Dan betul Ternyata waktu Ambil orang kasih uang Sampai di atas pesawat Pas pesawat Mau jalan biasa Kita dibagi makan Betul ya Tiba pesawat Bagi makan Dia dasar orang kakek Dia bilang Saya tidak akan makan Waktu buat Mabukuran logari Baru Tidak Saya tidak makan Ambil kembali Karena dia pikir Bahasa Semua orang makan Semua orang makan Kalau dia pikir Mungkin nanti Turun ke sawit Berbayar muka Seperti orang cari dana Turun Dia lihat Satu turun Tidak masak Dia tunggu Yang paling terakhir Biasa pesawat Itu kan kita Perebutan turun Itu hari Dia tidak turun Itu Semua orang itu Ditanya Dia turun Terakhir Ditanya Tadi makan Kalau dia Ya itu bagian Dari tiket Masih bisa Minta Tidak bisa Wah itu Sudah Selesai Orang kakek Selalu akan dapat Hukuman Itu tidak Tuhan Bagaimana Orang dalam Gereja Seperti biasa Habis doa Persembahan Yang bertugas Sampai Persembahan Dalam latihan Semua orang Memberi dengan hati Tapi ada Dasar kakek Ada saja Orang kakek Dia setukar Buang Sebelah Besar Sebelah Kecil Dan dia tahu Dimana Kecil Itu berada Apakah anda Seperti itu Tersenyumlah Umpama Ada Lima ribu Dan lima puluh Biasanya Dia susiap Kan biasa Kalau dia tangan kanan Itu dia lebih gampang Ambil satu kanan Dia taruh Dimana Disini Yang lima puluh Yang lima ribu Dia taruh Sini lima puluh Dia sini Karena dia tahu Sekali tarik kanan Dia sudah pastikan Lima lima Dia taruh Disini lima puluh Terima puluh Dari lincu Tahu lincu Maaf Kita omong lincu Dari tadi Lincu itu Saku tangan Jangan dulu Orang tua Bila lincu Tanya lincu Alkitab Dan sembah Mau lincu Jadi taruh lincu Dengan Uang lima puluh Dasar gereja Nasaret Panas Luar biasa Angka lincu Lah Uang lima puluh Wah Setelah persembahan Salah saat Dia bahagia Karena dia sudah pastikan Dia beri Lima Dia cek Sampai di rumah Uang lima puluh Dia bingung Kenapa dalam gereja Orang mencuri Dia marah Kakek itu begitu Susah di jelas Uang hilang Dari siapa Dia marah Kasar gereja Sode bertobat Pacuk itu Lalu Dia mulai Inyak Tuhan bilang Tiba-tiba Tuhan bicarakan Codoh Inyak Baik-baik Tadi lu ada Kasih Masuk 50 ribu Tadi Dia bilang Iya Betul Setelah 5 ribu Saya kasih Masuk Limpu Lalu Seperti Tuhan Ingatkan Lalu dia bilang Tapi dia dikuang Di belakang Teman Di belakang Lalu dia ingat Dia telpon Itu uangnya 50 ribu Yang gue kasih Itu Itu uang jatuh Dari buku Satu Hati-hati Orang Kakek Bukan hanya Di temukan Tuhan Dapat bencana Bayangkan Dua peberian Tidak dari hati Dapat apa-apa Tidak Tidak dapat 55 ribu Keluar Sudir Dapat apa-apa Berhenti Kakek Jangan Pacar Dibu Kakek Lu mau makan Baso Sadelia Lu hitung Baso Berapa benton Lalu Apa dia bilang Lu makan Kau lu Lampar Itu bahasa Dia hanya omong Masuk Penyanyi Uang yang tidak Budi Keluar Sudah Lama Sudara Tersinggung Maka Aku akan Mendengar Dari Sondak Dan Mengampuni Nusa Mereka Serta Memulikan Mereka Ada Ada Wajah Kakek Itu biasa Bisa Dilihat Ternyata Sudah Tidak Bicara Tentang Apa Sudara Saya mau Bila Tadi Cari Tuhan Itu Punya Cara Sering Saya Bila Kita Cari Laki Cari Jodoh Cari Kerja Cari Pasangan Hidup Pasti Sungguh Pernah Sudara Dapat Laki Yang Sudara Duduk Sebelah Sudara Sudara Cari Main Main Bapak Kebetulan Main Main Di Cari Ketemu Dia Pulang Lomba Adakah Begitu Sudara 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 Cari Sungguh Sudara Akibat Dari Cari Sungguh Tidak Ada Jodoh Yang Sudara Jalan Di Jalan Bapak 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 Tidak Yang Namanya Cari Jodoh Ada Cari Sungguh Tadi Saya Bapak Sudara Pake Ketul Sudara Dengar Mas Saya Mata Pake Hati Pake Pake Semu Uang Termasuk Doi Bapak Kalau Sudara Bacar Tanpa Doi Semua Pak Tapi Dengan Baik Bapak Cari Tuhan Itu Penting Cari Sesuatu Di Sungguh Apalagi Cari Tuhan Sudara Yang Berbisnis Pernah Sudara Cari Main Dapat Hasil Pernah Sudara Mau Jual Kue Sudara Bila Ini Kue Paling Lalu Sudara Bikin Asal Asal Gula 7 Kilo Beras Tengah Kilo Sudara Jual Laku Sudara Tidak Dapat Pelanggan Dan Juga Pembeli Karena Anda Cari Dengan Cara Kita Sungguh Ada Sudara Cari Sungguh Sampai Sampai Sudara Dihil Bagus Susi Bum Anda Jual Bum Mobil Cari Sampai Dihil Inbox Mas Bahkan Kadang-kadang Kalau Subakan Luar Lebih Parah Tau Dimana Dimana Pas Sampai Belakang Tau Dimana Kandang Bari Sudara Itu Kandang Bari Hanya Untuk Produk Sudara Sungguh Sungguh Ya Sampai Ketika Cari Tuhan Dapat Sudara Tuhan Tuhan Sudara Dapat Dapat Gereja Tidak Dapat Ada Jodoh Pangkat Kiri Bukan Cari Sungguh Sungguh Pernah Sudara Cari Kerja Yang Main-main Dan Dapat Sesuatu Yang Luar Biasa Pangkat Sudara Dapat Karena Sudara Cari Kerja Itu Sungguh Sungguh Pernah Cari Kerja Main-main Turis Turis Lamar Hanya Salon Kepala Dinas Sampai Dulu Bye-bye Tidak Lepas Karena Akibat Dari Kerja Sungguh Sungguh Rame Kak Jepri Suka Mancing Kak Doi Ngari Beli Yoko Bakhtia Kak Doi Suka Ikut Live Ini Tiap Kali Saya Omong Dia Selalu Cek Kami Suami Istri Bapak Kak Ketep 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 Datang Dan Biasanya Kak Ketep Dari Si Jasa Saya Mau bilang Demikian Mancing Harus Sembur Sembur Mancing Tidak Bisa Main Main Tidak Bisa Buang Tidak Terlihat Tidak Tunggu Dia Tunggu Dia Tarik Kumpannya Habis Taruh Lepas 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 Yang Paling Kurang Ajar Ikan Itu Bila Ikan Ikan Saudara Tau Saya Tidak Tau Bila Buliah Dimana Yang Pancing Pasti Tau Itu Pancing Itu Maaf Modelnya Begini Kita Taruh Umpannya Disini Yang Yang Bodoh Itu Dia Tapa Satu Malin Dia Telan Dengan Mancing Mancing Sehingga Tanpa Tarik Tapi Ikan Yang Paling Kurang Ajar Dia Toto Dari Samping Itu Paling Sengah Jadi Sudara Rasa Getaran Tarik Itu Sondara Kadang Kadang Yang Mancing Tarik Sepat Dari Yang Paling Susah Dari Toto Dari Samping Semua Yang Kita Kerjakan Di Dunia Ini Butuh Kesel Tuhan Apalagi Pergerakan Jadi Tuhan Amin 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 Woi Betul Kalau Cari Lain Dua Jam Dua Jam Apalagi Kalau Biar Ini Bisnis Bajar Bapak Dengar Dulu Bapak Tenang Bapak Tenang Tenang Saya Om Bapak Dengar Ini Bisnis Selalu Kita Tenang Tapi Kalau Cari Tuhan Tidak Tenang Lima Menit Satu Enam Menit Tadi Poin Ke Empat Poin Ke Tiga Mas Selalu Tidak Tenang Lajar Saudara Kayaknya Burung Saya Boto Yang Terakhir Kapan Waktu Yang Tepat Harus Cari Tuhan Nah Pertanyaannya Kalau Sudah Cari Tuhan Sudah Carinya Kapan Harus Cari Tuhan Besok Saya Miris Yesterday Today Or Tomorrow Jawab Saya Maybe Kapan Harus Cari Tuhan Hanya Ada Tiga Waktu Kemarin Hal Ini Dan Besok Bertanyaan Saya Kapan Harus Cari Tuhan Kapan Harus Cari Tuhan Mas 105 Tempat Carilah Tuhan Kekuatannya Carilah Wajahnya Selalu Always Kalau Coca Cola Selalu Always Harusnya Tuhan Selalu Always Ya Ketan Kalau Kita Cari Apapun Selalu Always Tuhan Selalu Always Sekolah Itu Selalu Always Pernah Saudara Sekolah Yang Sebelum Ini kan Ada Offline Biasa Jatuh Sekolah Teratah Senin Sampai Jumat Kadang-kadang Sabtu Saya Tanya Saudara Bisa Tidak Saudara Bilang Sampai Kepala Sekolah Rasanya Kita Rasa Kepala Sekolah Tiga Ada Cukup Jadi Kita Senin Kamis Dan Jumat Kira-kira Kira-kira Sekolah Bikin apa Saudara Minimal Kalau sekolah Tidak Bikin Apa-apa Saudara Sudara Dapat Ijaksa Namanya Buta Huruf Tapi Kembali Selalu Kerja itu Harus Selalu Tidak Selalu Yang Yang Lebih Parah Nanti Pasca Berlega Jadi Dia Mau Ditebus Dos Setelah Itu Natal Karena Dia Tau Setelah Natal Ada Tau Tau Atau Dia Pergi Ke Mana Minimal Di Tanggal 24 Ada Babi Guling Jadi Dia Puh Ibadah Hanya Dua Motivasi Ditebus Dan Dapat Dabi Babi Tapi Hidup Kita Bukan Selalu Bilang Selalu Jadi Kalau Ada Orang Suka Suka Ibadah Selalu Dia Bila Lupit Tidak Satu Kali Gereja Saya Paling Jengkel Bawa Bawa Bantal Kali Saya Bila Kalau Saya Bila Yang Kedua Kapan Harus Beribadah Carilah Tuhan Selama Ia Berkenan Ditenui Kalau Dia Ada Waktu Dia Berkenan Berarti Ada Waktu Tidak Berkenan Kapan Waktu Tidak Berkenan Tuhan Saya Jat Dalam Dosa Dia Tidak Berkenan Kalau Lagi Baik Sudara Datang Amin Istri Itu Kalau Meminta Dia Tambahan Doi Jangan Cari Pada Saat Dia Tidak Berkenan Bapak Kalau Minta Doi Balanja Tambah Doi Bensin Tambah Itu Jangan Pada Saat Dia Tidak Berkenan Pada Saat Dia Marah Baru Bapak Saya Bapak Tidak Dapat Mengombel Tiga Malam Empat Malam Malam Karena Pada Saat Tidak Berkenan Bapak Saya Selalu Memberi Itu Agak Susah Saya Faham Karena Dia Pasti Pulau Pikirnya Kami Anak Banyak Jadi Kesebulan Setidak Mati Tapi Kami Punya Trick Untuk Bapak Saya Bisa Kesebulan Buang Di Depan Banyak Orang Jadi Bapak Tua Sampai Banyak Orang Bapak Tua Sampai Kasih Bila Lain Jauh Minta Di Orang Banyak Kita Kita Sampai Lain Kali Kita Di Depan Orang Banyak Kan Mama Suka Tunggu Orang Pulang Oh Berarti Tunggu Orang Pulang Jadi Sudara Sudara Temukan Rahasia Menemukan Berkat Dengan Bapak Dan Mapa Selama Berkenan Lu Jangan Suruh Lumpu Istri Bila Mama Tolong Masak Kampung Enok Lu Marah Saya Dia Malah Lumpu Lu Makan Garam Saya Rasa Garam Pada Saat Tidak Berkenan Susah Dapat Hati Suara Istri Pada Saat Tuhan Sudah Tidak Berkenan Ada Tidak Dapat Apa Selama Seingat Raja Saw Waktu Dia Berkenan Dia Dijadikan Raja Tapi Waktu Dia Tidak Berkenan Tidak Dapat Apa Adam Dan Hawas Waktu Mereka Mesti Berkenan Semua Dalam Tahun Ada Eden Milik Mereka Tapi Ketika Mereka Tidak Berkenan Tidak Pergi Keluar Allah Tidak Main Selama Berkenan Ini Kesempatan Amen Kalau Sudara Mau Minta Bapak Mama Sudara Lihat Mereka Lagi Terbah Lagi Cerita Soalnya Minta Uang Dap Majang Pas Lu Satu Lalu Istri Tuh Abang Kecat Mama Doi Waktu Yang Paling Berkenan Pada Saat Mama Papa Tersenyum Dan Terbah Minta Apa Sudara Oh Begitu Bapak Sudara Pulang Itu Begitu Pada Kita Kembali Kapan Harus Cari Tuhan Saya Tahu Sudara Sudah Capa Tuh Saya 55 Ayat 6 Tadi Selama Ia Berkenan Dini Bersenuh Kepadanya Selama Ia Begah Bisa Tuhan Jauh Bisa Tuhan Jauh Bisa Kalau Begitu Selama Dia Dekat Kesempatan Pepet Habis-habisan Atau orang Jakarta Pepet Habis-habisan Jangan Dia Sedikitpun Beranjak Daripun Makanya Kita Sering Nyanyi Apa Akan Sembunyi Kuasa Allah Kalau Orang Lain Tuhan Saya Jangan Pernah Biarkan Tuhan Pergi Pepet Dia Dekat Lagi Intim Lagi Dekat Lagi Intim Lagi Kesempatan Yang Terakhir Mengapa Cari Tuhan Ini Yang Paling Penting Untuk Saudara Tadi Sudah Mengerti Tapi Ini Yang Paling Tuhan Ayat 16 11 Ayat 6 Tadi Kembali Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Sebab Barang Siapa Berpaling Kepada Allah Dia Harus Percaya Bahwa Allah Ada Dan Allah Memberi Upah Kepada Siapa Orang Saudara Tahu Cari Tuhan Itu Bukan Dia Kasih Tahu Cara Tapi Ada Sesuatu Yang Alkitab Bila Bereka Cari Sungguh Sungguh Dapat Apa Upah Saudara Yang Kerjakan Tertau Kerja Sungguh Sungguh Pasti Upah Jelas Mendapat Tambahan Bahkan Keserah Dapat Alkitab Bila Kalau Kau Cari Tuhan Sungguh Tidak Ada Tuhan Tidak Kasih Upah Ada Upah 1 Korintus 15-58 Apa Saja Yang Kau Kerjakan Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Sia Sia Sudara Datang Kerja 2 Jam Tidak Sia Sia Ada Upah Sudara Dengan Kotba 4 Jam Ada Upah Sudara Dengan Kotba 5 Jam Ada Upah Makanya Saya Mau 6 Jam Ada Upah Selalu Ada Upah Ada Upah Apa Saya Tidak Upah Saya Berbeda Dengan Upah Anda Upah Anda Berbeda Dengan Upah Saya Yang Pasti Di Tangan Tuhan Ada Upah Anda Tidak Percaya Pada Kita Tidak Ini Mati Senamai 31 Sampai 33 Berkata Apa Sebab Itu Janganlah Kamu Khawatir Dan Berkata Apa Yang Kami Makan Dengan Bebek Makan Apa Yang Kami Minum Bilang Makan Minum Apakah Yang Kamu Pake Jadi Ada Tiga Makan Minum Pake Bagaimana Orang Yang Cari Tuhan Sungguh Dia Dapat Apa Kita Baca 32 Semua Itu Dicari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Tapi Bapak Menurutkan Semuanya Tapi Carilah Kerajaan Allah Cari Dulu Kerajaan Allah Maka Apa Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepada Kalau Sudara Belajar Teologi Cara Menasehat Kita Itu Katanya Baca Sebelumnya Ketika Kecuali Maka Semuanya Itu Yang Kita Makan Semuanya Itu Yang Tadi Apa Makan Minum Paket Jadi Orang Itu Tuhan Sungguh Sungguh Lalu Maka Anda Biar Anda Tidak Dapat Apa Apa Bong Alkitab Bilang Makan Minum Paket Tuhan Kasih Kalau Sudara Tidak Dapat Mungkin Maaf Mungkin Anda Tidak Sungguh Sungguh Mencari So Dia Bila Cari Dia Kerajaan Sungguh Sungguh Dan Kebenaran Semua Ditambahkan Makan Minum Paket Kalau Anda Tidak Percaya Satu lagi Satu Satu Keluaran 23 25 Dengan Jelas Coba Kita Baca Satu Dua Tiga Tidak 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 Perlindungan Selalu Ada Secara spesial atas mereka mencari doa Kasih keputusan Yang terakhir Ayat yang terakhir Dan kita berdoa Dua tawari tujuh ayat 14 tadi Dan umatku yang atasnya nama ku disebut Ini ciri as orang yang cari Tuhan sesuatu Merendahkan diri, berdoa, cari wajah Lalu berbalik dari jalan yang jahat Maka aku akan mendengar dari syolga Dan mengampuni dosa mereka Serta Membulikan negeri mereka Kenapa tidak terjadi pemulihan dalam hidupmu Kenapa tidak terjadi pemulihan dalam rumah tangga Kenapa tidak terjadi pemulihan di masa depanmu Kenapa tidak terjadi pemulihan di masa mudamu Kenapa tidak terjadi pemulihan di jalan-jalan hidupmu Karena satu perkara yang kita bilang Kita tidak pernah cari dia Apalagi kita cari dengan cara yang benar Orang yang cari dengan benar Selalu ada janji Tuhan pemulihan Adama Saya pikir bukan hanya pemulihan rohani Tapi saya pun Tuhan kita adalah Allah yang memperlukan hal-hal jasman Tuhan bukan hanya memulihkan perkara rohani di dalam hidupmu Tuhan akan memulihkan perkara-perkara jasmani juga Dalam hidupmu Syaratnya satu Cari Tuhan jangan main-main Cari Tuhan sungguh-sungguh Kesimpulan saya sederhana Lalu kita berdoa Kalau tidak cari Tuhan Itu berarti cari mati Saya punya kesimpulan Saya sederhana Kalau tidak cari Tuhan Berarti cari mati Kalau Anda mau mati Tidak usah cari Tuhan Kalau Anda mau hidup dan diberkati Carilah Tuhan sungguh-sungguh Tuhan memberkati kita sekalian Mari kita bangkit berdiri Dan kita berdoa bersama-sama Sampai jumpa